Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-temanku semuanya Subscriber channel Dukun Mobil Nono Ini kita lagi bahas Dan mau Menjelaskan ya Kerusahaan pada mobil ini Isuzu Panther Dari Surabaya Panther LS ya Ini X lelang ya Jadi emang didapat dengan harga yang murah Cuma berapa ya 60an kalau gak salah Cuma kondisi mesinnya itu bocor Semua kemarin ya rembes-rembes semua Terus ada Indikasi ngoboh juga Walaupun tidak terlalu signifikan Tapi ternyata emang Kalau panas ngasap ya Ditutup isian uli maupun stik ulinya Dan ini sudah Kita bungkar ini juga Agak lama ya disini karena ini Emang tidak melalui antrian dan Pemiliknya juga sabar Asal dikerjakan itu saja Dan sudah kita bungkar ke semuanya Teman-teman Ternyata mobil ini Bekas overheat Linernya kita bungkar Bukan Liner yang aslinya ya Jadi sudah pernah Diperbaiki Dibongkar Diganti liner Yang mereknya Bukan merek asli Alias Merek Aftermarket Mereknya Bukan merek Isuzu Tapi merek lain Bukan merek NPR Bukan merek Isuzu Bukan merek TP Tapi adalah merek yang lain Nanti akan kita tunjukkan Linernya Tidak kita Tidak akan menyebutkan Mereknya Karena itu tidak baik Untuk Bisnis ya Jadi kita hanya Menunjukkan Kondisi Linernya Tapi kita tidak Menunjukkan Itu merek apa Yang penting Rekomendasi saya Kalau Mem Merbaiki Mesin Itu Linernya Usahakan Cari yang Original Sehingga Awet Jangan pakai Yang Tidak Original Selagi Yang Orinya Ada Tapi Kalau Emang Enggak Ada Terserah Bebas Karena Emang Enggak Ada Mau Apalagi Tapi Selagi Ada Itu Pilih Liner Yang Uri Emang Liner Uri Itu Harganya Emang Mahal Liner Original Itu Harganya Mahal Kemarin Kita Main Ke Dealer Mau Mencari Ternyata Juga Kosong Harganya Itu Per Biji 950 Berarti Kalau Satu Sat 3 Juta 800 950 Itu Kali 2 Berarti 9 18 19 Berarti Ya Benar Berarti 3 Juta 800 Hampir 4 Juta Mungkin Kalau Kediler Kena Pajak Lagi 10 Sehingga Sudah Mencapai 10 Juta 4 Jutaan Itu Untuk Liner Yang Uri Sedangkan Ring Siker Yang Uri Itu Harganya 1 Juta 100 Ada Yang 1 Juta 200 Tergantung Toko Masing-masing Yang Merk ASI Kalau Yang Merk NPR Itu Kisaran 500 475 TP Ya Juga Segitu Sebenarnya Merk TP Sudah Layak Dipakai Karena Umumnya Kalau Bengkel-bengkel Itu Saya Dulu Juga Bengkel-bengkel TP Itu Adalah Merk Asli Jadi Bukan Merk Palsu Tadi Emang Merk Asli Dari Jepang Sana Cuma Merk Lain Itu Sudah Recommodate Semisal Kalau Turun Mesin Itu Pakai Ring Siker Merk Asli Itu Contoh Ya Kalau Fire Sikernya Tijang Itu Harganya Rp2.500.000 Tapi Kalau TP Itu Sekitar Rp800.000 Saja Kalau Panther 23 Itu Pakai Ring Siker Merk Asli Itu Harganya Rp1.200.000 Kalau TP Itu Kisaran Rp450.000 Sampai Rp500.000 Dan Awet juga Ya Sebenarnya Awet juga Karena Cerita Dan Pengalaman Sendiri Itu Kalau Kalau 10 Tahun Kalau Pemakaiannya Itu Tidak Ugal-ugalan Atau Perawatannya Bagus Itu Tetap Kuat Saja 10 Tahun Masih Bagus Ini Linernya Yang Kalau Panther 23 Ataupun 25 Itu Yang Paling Vital Atau Sensitive Itu Adalah Linernya Karena Liner Panther Itu Modalnya Liner Jadi Jadi Harus Sekali Pasang Sudah Selesai Beda Dengan Liner Yang Lain Misal Hizang Mitsubishi L300 Itu Beda Liner Liner Mentah Jadi Ketika Dipasang Dia Masih Mentah Di Coater Sehingga Presisi Lagi Itu Adalah Mesin Mesin Dari Panther Ini Ternyata Mesin Ini Sudah Pernah Overhead Sehingga Diganti Liner Seperti Ini Karena Sudah Barret Ini Bukan Liner Asli Kaos Sudah Seperti Ini Sudah Dalam Ini Sudah Dalam Seperti Ini Sudah Dalam Nah Seperti Ini Sudah Dalam Ini Tapi Ini Sekernya Masih Bagus Seker Metal Masih Bagus Karena Ini Sekernya Juga Diganti Baru Semua Sebelum Ya Metal Masih Bagus Nah Ketahuan Kemarin Ini Akhirnya Liner Kita Pasang Liner Cepotan Original Punyanya Pasien Dari Jakarta Yang Kemarin Liner Itu Diganti Baru Semua Terus Bekasnya Dikasihkan Ke saya Dan Kondisinya Masih Bagus Terus Kita Pasang Disini Terus Terus selamat menikmati 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 nah ini sudah kita perbaiki nah ini akan kita pasang dengan liner setelah halus rata kita pasang dengan liner adalah kondisi bagian blok yang kita poleskan jadi yang agak benjol itu ada disini ya disini ya disini agak benjol sebenarnya ini sudah rata hilang tapi ini konsekuensinya linernya jadi tidak seret masuknya jadi agak enteng nanti kita kasih lem gasket buat masangnya jadi ini linernya yang tapi ini linernya kita cetak dulu di selinder lain jadi biar kita melakukan balin linernya tidak nah ini kan agak enteng seperti ini ini kita kasih gasket lem gasket biar untuk mengisikan kekosongan oke ini kesemuanya sudah terpasang semua linernya jadi seperti itu teman-teman kalau habis kehabisan air sampai linernya macet rusak tentunya bloknya tidak bisa dipasang langsung jadi harus melalui proses seperti itu ini pun kemarin sendiriannya sudah kita poleskan juga ya karena emang kemakan jadi bagian ini aus akhirnya cekung jadi ini sudah kita poleskan sekalian ini yang mau kita cuci dulu sendir headnya oke teman-teman ini dari Surabaya yang baru saja kita bubutkan atau kita poleskan bloknya ini sekarang sudah proses memasang shakernya ini shakernya sudah kita bersihkan dan ringnya sudah kita ganti dengan ring shaker yang merek original ya yang paling mahal ini yang harganya Rp1.100.000 di pitar seperti biasa teman-teman untuk pemasangan ring shaker adalah ringnya kompresi itu yang penting kita silang ya jadi kalau ring shaker kompresi gapnya ada disini yang kedua disini terus gapnya ring shaker uli itu disini jadi pokoknya silang yang penting kompresinya disilang itu saja resep dari saya oke ini punyaknya pentersilver ini sudah tinggal pasang sendir head nah semoga besok lancar dilancarkan prosesnya dan selesai ini bos pomnya juga sudah diperbaiki nah ini yang rusak sudah kupel-kupel ini piston timer kalau gak salah namanya ini saya bukan ahli bos pom tapi insya Allah namanya piston timer sudah kupel-kupel ini diganti juga ini kemarin dipakai jalan itu mati-mati ya sering mati jadi dipakai jalan itu lepas gas tiba-tiba mati dan itu sering sekali sering terjadi jadi sering mati-mati saya coba ke Malang sebelum diperbaiki ini seperti itu makanya bos pomnya kita servisan sekalian dan besok jalur seluar kita perbaiki kita keliti juga ternyata setelah dibongkar bos pomnya ada kerusakan seperti ini oke teman-teman silahkan disimak video kelanjutannya besok pasang sendir head insya Allah sore sudah hidup terima kasih